Terkadang tidak fokus kepada pertanyaan atau bahasan itu, menanyanya yang nggak ada, nggak jelas saja gitu. Saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja. Tidak ada perbedaan apapun. Apa perintah Panglima TNI, kayak kemarin saya tidak hadir melaksanakan RDP, itu salah satu perintah Panglima TNI untuk mengecek kesiapan Batalion 143 yang akan berangkat ke daerah operasi. Sudah lumrah kalau di mana ada Panglima tidak ada. Nah itu kan, ya itu orang-orang yang harus kita aswadai. Ancaman-ancaman internal yang suka mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang model-model begitu. Halo Sobat Barbar pecinta militer garis keras. Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jendral Dudung Abdurrahman menjawab isu yang kemarin ramai dibahas di Komisi 1 DPR terkait hubungan tidak akur dengan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 1 kemarin, kasat tidak hadir mendampingi Panglima TNI. Dikarenakan Jendral Dudung menjalankan perintah dari Panglima TNI Jendral Andika Perkasa dalam rangka mengecek kesiapan Batalion 143 yang akan berangkat ke daerah operasi atau Papua. Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jendral Dudung Abdurrahman juga menegaskan hubungan dengan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa baik-baik saja tidak seperti yang diisukan. Jendral Dudung mengakui masih berkomunikasi dengan Jendral Andika untuk membahas sejumlah hal. Kasat juga menegaskan kalau ada perbedaan itu merupakan hal yang biasa dalam satu organisasi termasuk dengan wakil atau staff di angkatan. Mungkin saya dan wakasat ada perbedaan, saya dengan staff saya ada perbedaan, kasdam dengan pangdam ada perbedaan, pejabat lama dengan pejabat baru ada perbedaan kebijakan, itu biasa, jangan dibesar-besarkan, ujarnya. Dulu mungkin jaman Pak Hadi dengan Pak Andika ada perbedaan yang nggak apa-apa, itu dinamika. Tetapi jangan dibesar-besarkan, TNI itu tetap solid, tidak ada masalah, ucap Jendral Dudung Abdurrahman. Menurut anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, sudah menjadi rahasia umum di mana ada panglima TNI pasti tidak ada kasat. Mendengar hal itu, Jendral Dudung pun langsung merespon dan mewastadai Effendi dengan menyebut, orang-orang yang akan mengancam TNI langsung dari internal dan suka mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, yang model-model begitu. Sindiran keras itu diucapkan Jendral Dudung ke DPR, pasalnya ia dan panglima TNI berhubungan baik dan suka berkomunikasi. Namun hubungan baik itu dipecah belah oleh Effendi Simbolon. Ia meminta kepada jajarannya, agar TNI selalu solid dan tidak mendengarkan isu-isu yang akan memecah belah internal TNI. TNI solid selalu. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar.